Hai para sahabat jumpa lagi seperti biasa kita menikmati suasana malam kali ini saya akan mengpas membahas kenapa wanginya terasi itu sangat membuat kita lapar terutama kita orang-orang Indonesia orang-orang Malaysia Singapura gitu wangi terasi itu sangat menyentuh pada kita kita habis makan nih para sahabat tapi bikin bikin lapar apalagi kalau hujan-hujan gitu ya Wah enak sekali jadi gini bisa saya jelasin seperti ini ya para sahabat jadi kita tuh secara turun-temurun udah terengker dari leluhur-eluhur kita nenek kita yang terakhir ibu kita yang paling deket terasi itu udah menjadi bumbu utama dalam masakan-masakan keluarga kita orang-orang Indonesia lah gitu ya boleh dikatakan begitu jadi udah 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 terengker bagi kita secara masak wangi wangi terasi akan ter-trigger ter-trigger yang udah ditanam engkelnya itu ter-trigger Oh ini wangi wangi terasi jadi secara otomatis bikin kita tuh wangi Oh pasti makannya enak bikin berlapar tapi untuk kasus ini boleh kita lihat orang-orang benua biru orang-orang barat gitu ya mereka tidak ada engkel untuk terasi ini jadi mau masaknya wanginya kayak apa mereka tidak ter-trigger tidak terpengaruh nah itu bedanya kita tuh terengker terpasang wangi itu sehingga kalau ada wangi itu kesium kita ter-trigger ya jadi berlaku untuk tapi untuk orang-orang barat tidak malah nggak berminat kalau mereka lihat roti ya bikin lapar steak atau apa tapi tidak untuk kita juga kalau roti ya kurang ya itu bukan menu utama gitu demikian ya para sahabat ulasan sederhana ini semoga bermanfaat menambah wawasan jika berkenan para sahabat di subscribe ya kita sampai ketemu di channel berikutnya bye